Intro Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu dan Medifren semua Kita berjumpa lagi pada acara Livestream Medion Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki edisi Livestream yang ke-30 Sudah banyak topik yang kita sampaikan sebelumnya ya Dari mulai penyakit, close house, kemudian manajemen, layer, boiler, dan lain-lain Nah pada hari ini kita bertemu lagi ya Untuk Bapak Ibu Medifren yang kemarin-kemarin belum sempat nih menyaksikan edisi-edisi yang sebelumnya Jangan khawatir Bapak Ibu bisa menyaksikan melalui rekaman kita di ig.tv.media.id Di sana lengkap ya kita sajikan semua Livestream kita dari edisi pertama sampai edisi yang ke-29 Nah bagi Bapak Ibu dan Medifren yang baru pertama kali mengikuti acara ini Program Livestream Medion ini kami adakan ya dengan tujuan memberikan edukasi ya Dan update seputar dunia peternakan Sehingga harapan kita, kita bisa memberikan berbagai informasi dan juga inspirasi mungkin bagi banyak pihak ya Tidak hanya bagi para pelaku bisnis peternakan Tapi juga bagi rekan-rekan lain mungkin di kalangan akademisi Nah Bapak Ibu sekalian pada hari ini saya Rudy Hermawan ya Saya alumunus dari Fakultas Pertanakan Undip Semarang Saat ini saya di PT Medion di Priamanah sebagai distrik asisten manajer untuk wilayah Degal, Pekalong, dan Purwaperto Nah pada siang hari ini nih pada hari ini kita bergabung bersama kita Senior saya ini beliau adalah Bapak Insinyur Holil ya Bapak Holil ini beliau alumunus dari Universitas General Sudirman ya atau Unsud Purwaperto Beliau saat ini diberi amanah tugas di PT Medion sebagai dam atau distrik asisten manajer untuk wilayah Kediri dan sekitarnya Nah Bapak Ibu-Ibu Medifren semua Hari ini kami akan mencoba menyampaikan materi mengenai manajemen pemeliharaan pada masa produksi ya Pedi ayam petelur Nah Bapak Ibu sekalian Sama seperti edisi sebelumnya di sesi pertama ini kami berdua akan menyampaikan penjelasan mengenai topik utama tadi ya Kemudian nanti di sesi kedua kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu kirimkan kepada kami semua ya Untuk pertanyaan yang Bapak Ibu hari ini ingin sampaikan Bapak Ibu bisa kirimkan via email ke alamat cs.medion.o.id Nah nanti di akhir live stream ini kami akan mengadakan memberikan giveaway kepada Bapak Ibu dan Medifren semua Jadi pastikan tonton terus acaranya sampai selesai ya Jangan kemana-mana supaya nanti bisa mendapatkan giveaway menarik dari kami Nah Bapak Ibu, Medifren semua Sekarang kita masuk ke sesi yang pertama Penjelasan pemaparan materi mengenai manajemen pemeliharaan masa produksi ya Dan kiat-kiat supaya bisa optimal seperti apa Kita tahu bahwa ayam petelur ya atau layer ini Sangat kita harapkan produksi telur yang maksimal Namun itu bukan perkara mudah ya Kita perlu banyak usaha khususnya dari sisi manajemen yang baik Nah bagaimana kita mengelola ayam kita di fase produksi ini Supaya bisa optimal Mari kita sama-sama saksikan sama-sama Perhatikan ya dengan saksama pemaparan materi dari Bapak Holil Kepada Bapak Holil kami persilahkan Silahkan Bapak Holil Baik Pak Rudi terima kasih Selamat siang Bapak Ibu beserta edukasi online pada siang hari ini Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas mengenai Kiat sukses pemeliharaan masa produksi Nah bahasan yang nanti akan kita sampaikan Yang pertama sekilas manajemen layer modern Kemudian persiapan kedatangan bulat Masa kritis layer Dan yang terakhir pemeliharaan masa layer Nah kita akan coba melihat sekilas layer modern itu seperti apa Bapak Ibu tentunya tujuan pemeliharaan ayam layer itu yang utama adalah untuk bisa menghasilkan Produksi telur secara optimal Dan kita semua sudah mengenal beberapa strain yang sering Bapak Ibu pakai di lapangan Ya antaranya ada Lokman Kemudian ada Heisek Heiland Isa Kemudian juga ada Novogen Nah ini adalah target performa ayam modern Ini kita ambil dari Isabron Jadi Performa ayam petelur modern itu dari waktu ke waktu semakin meningkat Kalau kita lihat di sini dari tahun 2007 kemudian di 2011 kemudian 2020 Dari umur produksi dan nantinya sampai akhir produksi gitu ya Itu selalu meningkat Ada peningkatan Jadi kalau kita lihat start produksi di 18 minggu Kemudian akhir 80 minggu di tahun 2011 Akhirnya bisa sampai 90 minggu Kemudian di tahun 2020 bahkan bisa sampai 100 minggu Nah artinya apa? Masa produksi di ayam layer modern ini semakin lama semakin panjang Kemudian kalau kita lihat Daya hidupnya Daya hidupnya kurang lebih 93% Artinya apa? Kalau kita lihat dari start produksi 18 minggu kemudian akhir di 100 minggu Kurang lebih 0,08% Kurang lebih 0,08% per minggu mortalitasnya Nah kita lihat juga keunggulan yang lain di puncak produksi Puncak produksi bisa mencapai 96% Kemudian umur handy 50% produksi Ini tercapai di umur 144 hari Kurang lebih 20 atau 21 minggu Nah rataan berat telur kurang lebih 63 gram Jumlah telur anhosnya ini 466 Ini seiring dengan masa akhir yang semakin panjang Kemudian berat telurnya anhos ini dalam kilogram 29 Ini jauh dibanding tahun 2007 hanya 22,1 Karena ada selisih 20 minggu masa produksinya Rataan FCRnya hanya 2,1 Nah tentunya target performa ini tidak mudah kita capai Apalagi di kandang open gitu ya Namun demikian ini adalah target performa Yang secara genetik itu ada potensi untuk bisa kita capai Oleh karena itu kita harus memaksimalkan potensi ini Sehingga apapun yang terjadi di lapangan Harusnya bisa kita capai Nah kelebihan untuk layer modern saat ini Yang pertama tumbuh cepat dengan diwasa kelamin lebih awal Kemudian FCR totalnya rendah Tadi sudah disampaikan kurang lebih 2,1 Baud badannya sekitar 2 kg Sehingga kebutuhan ransumnya lebih sedikit Produksi tinggi dan cukup lama Artinya kalau di tahun 2020 itu bisa mencapai kurang lebih 82 minggu Kalau start produksinya di 18 minggu Masa akhirnya 100 minggu Berarti masa produksinya 82 minggu Namun demikian tentunya pasti ada kekurangan dari layer modern ini Yang pertama dia lebih sensitif terhadap perubahan lingkungan dan ransum Kemudian nasum makanya rendah Pertumbuhan tidak bisa dikompensasi Oleh karena itu kekurangan-kekurangan ini Harus kita bisa minimalisir agar performance dari AM layer ini nanti bisa optimal Nah kita masuk pada bahasan materi yang kedua mengenai persiapan kedatangan pulet Tadi sudah saya sampaikan sekilas terkait dengan layer modern Target performance yang harus kita capai gitu ya Nah otomatis selanjutnya kita masuk pada persiapan kedatangan pulet Yang pertama adalah persiapan kandang Tentunya ketika kita menyambut kedatangan pulet Kandang harus sudah kita persiapkan dengan baik Bersihkan kotoran Baik itu fesis, bulu, debu Kumpulkan jadi satu dan jawabkan dari lokasi kandang Itu sudah pasti Kemudian cuci dengan deterjen Bilas dengan air bersih Kemudian desileksi dengan Bisa dengan formades atau sporades Kemudian tabur dengan kabur Dan pastikan kandang ini sudah bersih Kemudian nanti pulet siap masuk Yang kedua adalah persiapan peralatan Peralatan harus kita siapkan dengan baik Harus sudah kita bersihkan Kuras torennya Kemudian kita lakukan flushing untuk pipa airnya Untuk menghilangkan biofilm yang menempel di sepanjang saluran instalasi air Instalasi air pada nipel drinker Dan tempat langsung bisa kita bersihkan menggunakan medisep Dengan dosis 1,5 mili per liter Atau neoantisep 1,8 mili per liter Jadi ketika pulet kita siap datang Kandang kita sudah siap bersih Baik kandangnya, tempat makan maupun tempat minumnya Kemudian yang ketiga Yang tidak kalah pentingnya adalah istirahat kandang Nah yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu Bahwa istirahat kandang itu Dimulai sejak Atau dihitung sejak kandang bersih Bukan sejak afkir ayam Tapi sejak kandang bersih Sudah bersih Didisinfeksi menggunakan formades atau sporades Nah sejak saat itulah dihitung Kandang itu sudah bersih Sampai 14 hari ke depan minimal Kemudian sebelum kulet datang Tiga hari sebelum datang Bisa dilakukan disinfeksi lagi Dengan formades atau sporades Kemudian disiapkan vitamin Kita stres Dengan dosis 1 gram per 2 liter Buat air minum Kemudian lakukan timbang badan Ayam sekaligus untuk grading Kemudian atur posisi pindah kandang Nanti ada yang ayam besar Ayam kecil Dan juga ayam yang masuk ukuran ideal Nah Kita lihat disini timbang badan Timbang dan grading ayam ini Bapak Ibu Ada yang ukuran ideal Plus minus 10% Untuk ukuran misalnya Untuk kulet saat berat 1.199 gram ini Kurang lebih di umur 14 minggu Nah 10%-nya Kurang dari 10%-nya Itu kurang lebih 1.079 gram Kemudian Kalau lebih dari 10%-nya Kurang lebih 1.319 gram Ini adalah ukuran yang bisa masuk Grading Kurang lebih 10% plus minus dari ukuran standar Atau idealnya Nah Bobot yang kurang Nantinya bisa ditempatkan pada baterai yang bagian atas Sehingga ayam merasa nyaman Kemudian juga mudah diawasi Kemudian Yang masuk ideal Standar masuk Bobot ideal Kita taruh di Tengah Dan yang over Atau yang lebih Bisa ditaruh di baterai bagian bawah Nah Untuk mengukur Keseragaman Kita bisa Mengambil ayam Setelah kita timbang tadi Kemudian di grading Keseragamannya Targetnya itu harus lebih dari 85% Menghitungnya adalah Jumlah ayam dengan berat badan Plus minus 10% dari standar Dibagi dengan jumlah total ayam yang ditimbang Contohnya disini ada 10 ayam Kemudian yang kurang dari standar Hanya ada 1 ayam Dan yang masuk standar plus minus 10% Ada 9 Artinya Keseragamannya kurang lebih 90% Nah Itu untuk Persiapan kedatangan kulitnya Sudah saya sampaikan Kemudian kita masuk pada masa kritis Ayam layer Nah Masa kritis ayam layer ini Dimulai sejak dari ayam layer Awal produksi Kurang lebih di umur 18 minggu Kemudian sampai Mencapai puncak produksi Kurang lebih di umur 26 minggu Kalau kita lihat disini Di awal start produksi Kurang lebih hendinya 3,8% Kemudian dia akan naik Di meja produksi Kurang lebih 96,1% Ini adalah target performance-nya Kemudian berat telurnya Dari 42,3 gram Dia harus naik Dia harus naik Ke 59,5 gram Pada umur 26 minggu Sementara berat badannya Demikian juga Dia dari 1,576 gram Dia harus naik Ke 1,809 gram Dan ini harus didukung Dengan kenaikan Fit intake juga Fit intake yang tadinya Di umur 18 minggu 84 gram Maka target Di umur 26 minggu Pada saat Puncak produksi Dia harus bisa Mencapai 112 gram Nah Bapak, Ibu Peserta edukasi online Kalau kita lihat Dari grafik ini Gitu ya Kita harus Cermati Bahwa Kenaikan produksi Ya Itu selalu Berkorelasi Dengan kenaikan Fit intake Kenaikan berat badan Maupun kenaikan Berat lor Nah Yang terjadi Di lapangan Adalah Kadang-kadang Kita temukan Produksi Terus naik Tapi kenaikan Tidak diiringi Dengan kenaikan Fit intake-nya Sehingga Pada saat Mau mencapai Puncak produksi Atau bahkan Belum sempat Mencapai Puncak produksi Dia Akan mengalami Penurunan Produksi Karena Tidak support Ya Fit intake Tidak support Terhadap Produksi telur Kemudian Ternyata Setelah kita cek Berat badannya Semakin lama Bukan semakin Naik Tapi justru Pasti akan Semakin turun Itu yang sering Terjadi di lapangan Nah Gambaran ini Menunjukkan Bahwa Kalau kita Menginginkan Produksi telur Itu naik Terus Ini harus Diimbangi Dengan Kenaikan Fit intake Dan berat Badan Ketika Fit intake Tidak naik Produksi Naik Suatu saat Pasti akan Jatuh Itu sudah Pasti Maka Dari awal Start produksi Di umur 18 minggu Misalnya Kalau kita Lihat disini Di 18 minggu Misalnya Pakanya 80 18 Minggu Pakanya Kurang lebih Disini 85 gram Kemudian Produksinya Kalau kita Lihat disini Kurang lebih Masih sekitar Kurang dari 10% Ya Oke Kemudian Kita Lihat disini Berat badannya Kurang lebih 1500 Ya Ketika Fit intake Ini Naik Berat badan Naik Produksi Pasti Akan Naik Tetapi Ketika Produksi Ini Naik Terus Tetapi Kenaikan Produksi Ini Tidak Diikuti Dengan Kenaikan Pakan Suatu Saat Produksi Ini Sebelum Mencapai Buncak Pasti Akan Jatuh Maka Sekali Lagi Saya Tekankan Disini Bahwa Korelasi Antara Kenaikan Produksi Kemudian Kenaikan Fit intake Dan Kenaikan Berat Badan Harus Selalu Dimonitor Fit intake Seringkali Memang Sulit Tersapai Maka Yang pertama Bisa kita Lakukan Perhatikan Manajemen Pada Saat Pergantian Ransum Pada Masa Grower Ke Layer Ini Harus Dilakukan Secara Pertahap Dari 75% Ke 25% 50% Kemudian 25% 75% Baru Full Layer Kemudian Sebelum Dan Setelah Penggantian Ransum Kita Harus Berikan Vitamin Misalnya Bisa Menggunakan Kita Stress Kemudian Bantu Dengan Pengecekan Pembela Balikan Ransum Ini Perlu Agar Bisa Merangsang Ayam Makan Dengan Maksimal Kemudian Jaga Kebersihan Tempat Pakan Dan Minum Perhatikan Juga Program Pencahayaan Kemudian Frekuensi Pemberian Pakan Paling Tidak Minimal Dua Kali Dalam Sehari Kemudian Waktu Pemberian Ransum Yang Baik Misalnya Di Pagi Hari Bisa Jam 3 Sampai Jam 8 Atau Sore Hari Jam 2 Sampai Dengan Jam 4 Sore Kemudian Jumlah Pemberian Pagi Disarankan Sekitar 30 Sampai 40 Persen Sedangkan Pada Siang Hari Bisa 60 Sampai 70% Kemudian Pemberian Harus Disiplin Misalnya Rutin Setiap Jam 7 Dan Jam 4 Atau Mungkin Jam 6 Sama Jam 2 Atau Bisa Juga Jam 7 Sama Jam 2 Artinya Ayam Itu Dibiasakan Untuk Disiplin Makan Sehingga Ayam Tidak Berganti Waktu Makannya Untuk Mengurangi Waktu Stress Ayam Apabila Fit Integ Masih Sulit Juga Tercapai Kita Bisa Lakukan Dengan Yang Pertama Nyalakan Lampu 1 Sampai 2 Jam Saat Tengah Malam Nah Kalau Kita Lihat Disini Pada Saat Masa Produksi Itu Tidak Boleh Kurang Dari 16 Jam Kemudian Kemudian Nanti Waktu Gelap Nanti 3 Jam Ada Tambahan Pencahayaan Lagi 2 Jam Kemudian Waktu Gelap Lagi Matikan Lampu Kurang Lebih 3 Jam Lagi Masa Gelap Jadi Makan Malam Dilakukan Paling Cepat 3 Jam Setelah Masa Gelap Kalau Misalnya Jam 6 Sore Kemudian Sampai Jam 10 Malam Berarti Kan Udah 16 Jam Dari Pagi Sampai Jam 10 Malam Kan Udah 16 Jam Kemudian Nanti Gelap 3 Jam Kemudian Baru Lagi Dinyalakan 1 Jam Atau Tambah 1 Jam Lagi Kemudian Gelap Lagi 3 Jam Nah Harapannya Makan Malam Ini Dapat Meningkatkan Fit Intake Kurang Lebih 2 Sampai 5 Gram Per Ekor Nah Disini Kita Lihat Program Pencahayaan Pada Masa Produksi Bisa Ditingkatkan Ketika Start Produksi Sudah Mulai Misalnya Di 18 Minggu Sudah Mulai Start Produksi Maka Bisa Kita Naikkan Pencahayaannya Kemudian 19 Minggu Kita Naikkan Lagi 21 Minggu Sampai Ketika Sampai Masa Puncak Produksi Di Umur 24 25 Minggu Atau 26 Minggu Ini Sudah Tercapai 16 Jam Perharinya Ya Tambahkan Pencahayaan Segera Setelah Pada Ayam Mulai Bertelur Dan Cahaya Akan Menstimulasi Produksi Telur Ini Secara Serempat Tambah Pencahayaan Ini Dilakukan Secara Bertahap Saat Puncak Produksi Lama Pencahayaan Telah Mencapai 16 Jam Perhari Pastikan Bahwa Ketika Sudah Mencapai Puncak Produksi Pencahayaan 16 Jam Perhari Dan Sampai Kita Mengurangi Pencahayaan Kurang Dari 16 Jam Kemudian Pastikan Bahwa Sebaran Cahaya Ini Harus Bisa Rata Nah Cahaya Yang Baik Untuk Layar Produksi Itu Yang Berspektrum Merah Karena Akan Lebih Kuat Menstimulasi Hipotalamus Untuk Menghasilkan Hormon Hormon Reproduksi Nah Disini Bisa Kita Lihat Ada Tiga Pencahayaan Bisa Dari Cahaya Mata Ari Lamput Pijat Dan LED Nah Kalau Kita Lihat Disini Ternyata Spektrum Yang Paling Bagus Adalah Warna Merah Bisa Sampai 90% Sementara Kalau LED Ini Didominasi Oleh Warna Putih Nah Yang Warna Merah Kurang Dari 20% Sangat Cil Sekali Nah Kalau Kita Lihat Disini Spektrum Warna Merah Memang Ada Yang Terbaik Distribusi Cahaya Merata Namun Demikian Kekurangannya Umur Lampu Pendek Dan Boros Energi Tapi Kalau LED Spektrum Warnanya Memang Lengkap Tapi Spektrum Warna Merah Sangat Rendah Sekali Hemat Energi Dan Tahan Lama Harga Lampunya Mahal Jadi Kesimpulannya Kita Sarankan Untuk Masa Produksi Menggunakan Lampu Pijar Nah Sekarang Kita Cek Pertambahan Berat Badannya Bagaimana Kita Bisa Mengontrol Memonitoring Berat Badan Ini Dengan Baik Pada Saat Start Produksi Sampai Umur 30 Minggu Harus Kita Lakukan Penimbangan Secara Rutin Jadi Setiap Minimal Dua Minggu Sekali Harus Kita Lakukan Penimbangan Dan Penimbangan Ini Harus Dilakukan Pada Ayam Hari Dan Jam Yang Sama Hindari Waktu Pagi Pada Saat Ayam Bertelur Untuk Menghindari Stres Ayam Sehingga Justru Produksinya Menurun Dan Penimbangan Dilakukan Secara Individu Saya Tegaskan Sekali Lagi Bahwa Penimbangan Ini Dilakukan Pada Ayam Yang Sama Jadi Bapak Ibu Bisa Ngasih Tanda Pada Beberapa Baterai Yang Dilakukan Penimbangan Sehingga Kita Akan Tahu Pola Apakah Ayam Ini Berat Badannya Turun Atau Stagnan Atau Naik Nah Tadi Di Depan Sudah Saya Sampaikan Bahwa Ketika Start Produksi Kemudian Produksinya Naik Bit Intake Harus Naik Berat Badan Pun Juga Harus Naik Maka Perlu Dilakukan Monitoring Ketika Kita Tidak Lakukan Monitoring Penimbangan Berat Badan Besar Kemungkinan Suatu Saat Berat Badan Tiba-tiba Produksi Tiba-tiba Turun Ternyata Begitu Cek Berat Badannya Juga Semakin Turun Maka Perlunya Dilakukan Monitoring Berat Badan Agar Performance Produksi Ayam Itu Bisa Terjaga Terjaga Dengan Baik Nah Apabila Ada Ayam-ayam Yang Berat Badannya Kurang Dari Standar Penanganannya Adalah Yang pertama Pisahkan Ayam Dalam Satu Sekatan Dan Letakkan Pada Baterai Yang Paling Atas Sehingga Ayam Merasa Nyaman Dan Mudah Diawasi Kemudian Tambah Jumlah Frekuensi Pemberian Langsung Atau Lanjutkan Pemberian Langsung Minggu Sebelumnya Kemudian Jangan Lupa Putin Bolak Balik Langsung Dan Tambahkan Premik Jika Belum Berhasil Maka Bisa Ditinjau Ulang Formulasi Atau Uji Laboratorium Langsung Dan Median Saat Ini Di MediLab Sudah Menyediakan Uji Langsung Nah Salah Satunya Bisa Meningkatkan Kualitas Nutrisi Ransum Dengan Menggunakan Mix Plus LLM3A Mix Plus Ini Komposisinya Adalah Multivitamin Mineral Mikro Makro Ada Asam Aminolisin DL Methionin Dan Antioxidan Dan Indikasinya Dari Mix Plus LLM3A Ini Meningkatkan Produksi Telur Bisa Mengoptimalkan Lama Puncak Produksi Kemudian Memperbaiki Kualitas Kerapan Telur Dan Juga Menurunkan FCR Aturan Pakainya 15 kg Tiap ton Pakan Dan Bapak Ibu Yang Memerlukan Produk Ini Nanti Bisa Menghubungi Teman-teman Kita Yang Ada Di Lapangan Nah Apabila Berat Badannya Lebih Dari Standar Merebih Standar Maka Pisahkan Ayam Dengan Berat Badan Yang Lebih Standar Tadi Di Baterai Yang Paling Kemudian Minggu Selanjutnya Tidak Ada Penambahan Jumlah Pemberian Ransum Jika Belum Berhasil Maka Tinjau Formulasi Ransum Oke Bapak Ibu Itu Penjelasan Terkait Masa Kritis Ayam Layar Dan Pada Sesi Yang Terakhir Nanti Akan Kita Bahas Pemeleraan Pada Masa Layar Nah Tadi Sudah Saya Sampaikan Bahwa Ketika Setat Produksi Kemudian Produksi Ini Naik Maka Harus Diimbangi Dengan Bit Intik Kemudian Juga Berat Badan Juga Harus Naik Ya Karena Berat Telur Nantinya Juga Pasti Akan Naik Nah Hal-hal Yang Perlu Diberhatikan Setelah Masa Puncak Produksi Penurunan Produksi Itu Kurang Lebih 0,1 Sampai 0,5 Persen Perminggunya Kalau Kita Lihat Disini Setelah Masa Puncak Produksi Dia Akan Mengalami Penurunan Kurang Lebih 0,1 Sampai 0,5 Persen Perminggu Kemudian Peningkatan Berat Telurnya Kalau Kita Lihat Disini Setelah Masa Puncak Produksi Kalau Puncak Produksi Tersapai Di Umur 26 Minggu Misalnya Maka Setelah 26 Minggu Dia Akan Relatif Stagnan Dengan Peningkatan Berat Telur 0,1 Sampai 0,38 Persen Perminggunya Kemudian Fit Intake Setelah Masa Puncak Produksi Atau Setelah Di Umur 26 Minggu Dia Akan Relatif Stagnan Ya Dia Akan Relatif Stagnan Kurang Lebih 112 Sampai 114 Gram Kemudian Mortalitasnya Kurang 0,1 Persen Perminggu Nah Itu Beberapa Catatan Yang Harus Bapak Ibu Ketahui Pada Saat Ayam Setelah Melalui Puncak Produksi Selain Selain Itu Yang Perlu Juga Diperhatikan Itu Ransumnya Juga Harus Berkualitas Nutrisi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Konsum Ransum Ini Bisa Untuk Mencapai Target Performance Yang Bagus Nah Kalau Kita Lihat Disini Ada Fase Pre-layer Fase Layer Pada Saat Puncak Produksi Kemudian Di 28 Minggu Atau Setelah Puncak Produksi Sampai Akhir Kebutuhan Nutrisinya Akan Berbeda Ketika Spray Layer Layer Dan Setelah Lewat Puncak Produksi Ini Sumbernya Dari Isabron Tahun 2020 Kalau Kita Lihat Disini Energi Metabolus Yang Dibutukan Relatif Stagnan Yang Membedakan Adalah Di Protein Kasarnya Pada Saat Pre-layer Di Umur 17 Minggu Sampai 2% ND 2% Produksi Ini Dibutuhkan 16,8 Ketika Sudah 2% ND Masuk 2% Kemudian Sampai Nanti Puncak Produksi Lepas Produksi Diperlukan Protein Yang Lebih Tinggi Lagi 17,2 Sampai 17,6 Kemudian Nanti Dia Akan Turun Kebutuhan Protein Selain itu Cek Kualitas Telur Semakin Tua Ayam Tentunya Telur Juga Akan Semakin Besar Namun Kerabangnya Pasti Akan Semakin Tipis Oleh Karena Itu Perlu Adanya Penambahan Grid Di Surah Hari 4-5 Gram Per Eva Perhari Atau Dengan Indomix Nah Kita Ada Produk Namanya Indomix Ini Komposisinya 7 Mineral Mikro Kemudian Indikasinya Bisa Untuk Mencukupi Kebutuhan Mineral Mikro Meningkatkan Kualitas Kerabang Telur Dan Aturan Pakainya 250 Sampai 500 Gram Tiap Ton Pakan Kemudian Juga Waspada Kontaminasi Mikotoksin Ya Nah Pada Bahasan Sebelumnya Pernah Kita Bahas Mengenai Mikotoksin Yang Disampaikan Oleh Mbak Yulia Itu Sudah Cukup Memberikan Gambaran Berkait Dengan Mikotoksin Kemudian Juga Pastikan Aliran Air Ini Lancar Dan Kualitas Air Harus Selalu Kita Cek Ya Kemudian Kondisi Kandang Yang Nyaman Ini Juga Menentukan Produktivitas Dari Ayam Yang Dibutuhkan Ayam Dan Kondisi Suasana Nyaman Ini Kandang Ini Temperaturnya Kurang Lebih 25 Sampai 28 Kelembaban 60 70 Kemudian Pakan Dan Minum Harus Tetap Selalu Tersedia Dan Mudah Dijangkau Kemudian Jangan lupa Kontrol Kondisi Ayamnya Nah Kalau kita Lihat Contoh Seperti Ini Ayam Yang Produktif Ini Pasti Produktif Tanya Cukup Bagus Kalau Kita Lihat Dari Tanda Tanda Sekundernya Dari Jengkel Pial Matanya Cerah Kemudian Dari Sengnya Pigmentasinya Ini Sudah Berubah Coba Dibandingkan Dengan Yang Samping Kanan Tentunya Ini Tidak Oke Ini Pasti Tidak Produksinya Kurang Bagus Kemudian Kita Bisa Melihat Dari Panjang Seng Di Umur 19 Minggu Itu Targetnya Kurang Lebih Minimal Harus Mencapai 104 Millimeter Kemudian Lebar Oscubis Terus Tiga Jari Ini Adalah Nantinya Ayam-ayam Yang Bisa Produksi Dengan Baik Panjang Seng Ini Tentunya Akan Menentukan Kualitas Dari Pembiharaan Pada Saat Produk Kulet Kemudian Kita Juga Harus Selalu Kontrol Pada Saat Masa Produksi Ini Kontrol Ayam Yang Tidak Baik Produksinya Harus Kita Kaling Apabila Dalam Dua Minggu Tidak Bertelur Kita Harus Lakukan Seleksi Dan Kaling Nah Kalau Kita Lihat Di Ovarium Ini Tunggu Sempurna Tunggu Bagus Ovidac Juga Sementara Yang Disini Ovarium Tidak Tunggu Dengan Baik Kemudian Juga Jaga Kondisi Kesehatan Cek Titer Antibody Rutin Untuk ND AI Maupun IB Ini Bisa Satu Belan Sekali Agar Penentuan Jadwal Vaksinasinya Lebih Tepat Kemudian Lakukan Refak Berdasarkan Hasil Uji Titer Bisa Menggunakan HI TES ELISA Atau Juga Berdasarkan Sejarah Di Farm Tersebut Kemudian Jangan Lupa Berikan Obat Cacing Secara Rutin Menggunakan Lepamid 3-4 Bulan Sekali Kemudian Penerapan Bioscurity Operasional Juga Harus Tetap Kita Jalankan Berikan Pagar Dengan Gerbang Tertutup Dan Pakan Peringatan Tidak Semua Orang Boleh Masuk Jadi Hanya Yang Berkepentingan Saja Yang Diperbolehkan Masuk Ke Lokasi Farm Kemudian Penerapan Bioscurity Juga Harus Tetap Dijalankan Pengaturan Lalu Lintasnya Harus Dilakukan Dengan Desinfeksi Kendaraan Dan Personel Yang Mau Masuk Lingkungan Kandang Juga Sama Kemudian Cuci Tempat Minum Dua Kali Sehari Desinfeksi Tempat Minum Dengan Diusap Kain Dicelapkan Dengan Medisep 3-4 Hari Sekali Misalnya Bersihkan Sisa Ransum Jangan Sampai Berkerak Atau Berjamur Karena Tentunya Kalau Sisa Ransum Sampai Berkerak Nantinya Akan Memicu Munculnya Mikotoksin Jadi Harus Selalu Dipersihkan Kemudian Juga Sebelum Masuk Lokasi Farm Harus Melakukan Dipping Atau Celup Kaki Sebelum Masuk Kandang Kemudian Disiviasi Kandang Rutin Minimal Satu Minggu Sekali Untuk Meminimalkan Tantan Penyakit Dan Yang Terakhir Jangan Lupa Evaluasi Performance Produksi Ini Bisa Dilakukan Dengan Menggunakan Data Recording Disini Kita Bisa Lihat Hand Hand Hose Ekmes FCR Konsumsi Ransum Dan Mortalitasnya Sehingga Segala Permasalahan Yang Terjadi Di Farm Nanti Akan Kita Bisa Mendedeksi Lebih Dini Ketika Tidak Ada Data Recording Ketika Ada Problem Maka Kita Akan Kesulitan Untuk Menganalisa Tapi Kalau Ada Data Recording Itu Salah Satu Alat Bantu Untuk Menganalisa Ketika Ada Problem Di Farm Yang Bersangkutan Nah Bapak Ibu Peserta Edukasi Online Pada Siang Hari Ini Sampai Pada Kesimpulan Yang Bisa Kami Sampaikan Bahwa Manajemen Pemeliharaan Yang Baik Adalah Kunci Keberhasilan Pemeliharaan Fase Produksi Untuk Mencapai Performa Optimal Demikian Pak Rudy Yang Bisa Saya Sampaikan Nah Baiklah Bapak Ibu Semua Itu Tadi Penjelasan Mengenai Topik Kita Pada Hari Ini Alhamdulillah Sudah Dipaparkan Dengan Sangat Jelas Lengkap Singkat Padat Jelas Oleh Bapak Holil Semoga Bapak Ibu Medifren Semua Bisa Memahami Tadi Materi Yang Disampaikan Oleh Beliau Nah Sekarang Kita Akan Break Dulu Kurang Lebih 5 Menit Nanti Bapak Ibu Medifren Semua Bisa Langsung Join Kembali Di acara Livestream Medion Ini Nah Pertanyaan-pertanyaan Yang sudah Masuk Dari Medifren Semua Akan 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 Coba Kita Jawab Dan Bahas Satu Persatu Jadi Tenang Kita Akan Kupas Satu Persatu Sehingga Tuntas Nah Jangan Apa Namanya Kemana-mana Bapak Ibu Bisa Join Lagi Setelah Sesi Ini Terima kasih Baiklah Bapak Ibu Medifren Semua Terima kasih Sudah Bergabung Kembali Bersama Kami Di acara Livestream Medion Sesi Tanya-jawab Untuk Yang belum Bergabung Ayo Segera Bergabung Karena Kita Sudah Akan Mulai Sesi Tanya-jawab Supaya Nanti Bisa Mendapatkan Informasi Ulasan Yang Lengkap Dari Bapak Holil Baiklah Kita Langsung Mulai Dengan Pertanyaan Yang Pertama Mersatu Pak Holil Apakah Betul Vaksinasi Sebaiknya Ditunda Saat Masa Kritis Karena Akan Mengganggu Produksi Nunggu Pak Holil Ya Terima kasih Pak Rudi Ya Memang Pada Saat Masa Kritis Tadi Sudah Saya Sampaikan Saat Dimana Setat Produksi Kurang Lebih Di Umur 18 Minggu Sampai Mencapai Puncak Produksi Itulah Masa-masa Kritis Dan Pada Saat Itu Memang Sebaiknya Di Di Dihindari Agar Ayam Itu Tetap Nyaman Tidak Stres Nah Permasalahan Yang Terjadi Adalah Perlakuan Vaksinasi Yang Dilakukan Pada Saat Masa Kritis Ini Harus Diminimalisir Tingkat Stresnya Kalau Memang Harus Dilakukan Vaksinasi Karena Pada Umumnya Peternak Kita Ketika Produksi 20-40% Dia Juga Masih Melakukan Vaksinasi NDIB Inaktif Sehingga Mau Tidak Mau Kita Harus Melakukan Vaksinasi Itu Dengan Mensiasati Meminimalisir Tingkat Stresnya Bisa Vaksinasi Dilakukan Pada Sore Hari Setelah Ayam Produksi Ayam Produksi Itu Yang Terbanyak Itu Kurang Lebih Pada Jam 6 Sampai Jam 8 Pagi Itu Adalah Bertelur Yang Paling Banyak Jadi Kita Bisa Mensiasati Kalau Memang Harus Melakukan Vaksinasi Mencari Waktu Yang Tepat Untuk Meminimalisir Stres Perlakuan Vaksinasi Kemudian Juga Kita Juga Harus Hati-hati Ketika Melakukan Vaksinasi Agar Ayam Tidak Stres Begitu Pak Rudi Yang Bisa Saya Sampai Ya Pak Holil Baik Yang Kedua Pak Holil Betulkah Pemberian Atau Penambahan Pakan Stater Broiler Bisa Memperdahankan Puncak Produksi Lebih Lama Dibandingkan Yang Tidak Pak Pak Stater Broiler Tentunya Kebutuhan Nutrisinya Berbeda Dengan Ayam Layer Kalau Kita Lihat Faktor Utama Pencapaian Puncak Produksi Di Ayam Layer Itu Misalnya Dari Pencapaian Target Berat Badan Kemudian Fit Intake Dan Keseragaman Itu Adalah Faktor Pencapaian Puncak Produksi Di Ayam Layer Nah Kebutuhan Nutrisi Untuk Ayam Layer Sama Broiler Kan Berbeda Misalnya Untuk Ayam Broiler Itu Pakan Stater Mengandung Protein Kurang Lebih 22% Dengan Energi Kurang Lebih 3000 Sampai 3100 Sementara Kebutuhan Di Ayam Layer Itu Protein Yang Sekitar 17,2 Sampai 17,6 Dan Energinya Pun 2750 Sampai 2800 Nah Tentunya Kalau kita Memberikan Pakan Stater Broiler Pada Ayam Layer Ini Tentunya Akan Kelebihan Protein Dan Energi Nah Nantinya Bisa Berakibat Ayam Itu Bisa Diare Atau Bisa Juga Bobot Badannya Berlebih Sehingga Terjadi Timbunan Lemah Nah Efeknya Kalau Nanti Beratnya Berlebih Kemudian Lemah Abdomen Cukup Tebal Otomatis Yang Biasa Terjadi Di Lapangan Itu Nanti Akan Terjadi Prolap Nah Kalau Misalnya Berat Badannya Berlebih Nantinya Pasti Gangguan Produksi Telur Itu Pasti Akan Terjadi Sehingga Tidak Benar Kalau Misalnya Pemberian Pakan Broiler Stater Yang Diberikan Pada Ayam Layer Itu Produksinya Akan Lebih Bagus Gitu ya Itu Pak Rudy Terima kasih Tidak Betul ya Pak Walil Ya Karena Masing-masing Ayam itu Mempunyai Kebutuhan Nutrisi Yang Berbeda Tadi Sudah Saya Sampaikan Kebutuhan Nutrisi Broiler Sama Layer Itu Berbeda Ya Baik Pak Walil Cukup Jelas ya Bapak-Bapak Ibu Ini Pertanyaan Selanjutnya Nomor Tiga Jika Di awal Produksi Sudah Ditemukan Produksi Tidak Sesuai Dengan Standar Apa Saja Hal-hal Yang Bisa Diperbaiki Agar Ayam Saya Bisa Mencapai Puncak Produksi Mungkin Banyak Yang Mengalami Ya Bapak-Ibu Ini Sudah Sesuai Dengan Apa Namanya Persiapannya Ini Gak Sesuai Dengan Standar Yang Untuk Memperbaikinya Apa Ini Supaya Bisa Puncak Lagi Mongga Pak Holin Ya Bapak Rudi Jadi Kalau Kita Menemukan Kasus Seperti Ini Kita Harus Bisa Menganalisa Dulu Akar Masalahnya Dimana Dulu Apakah Memang Dari Kualitas Bulatnya Yang Kurang Bagus Atau Mungkin Bisa Juga Dari Penyakit Atau Bisa Juga Dari Belat Badan Yang Tidak Masuk Standar Atau Keseragamannya Yang Kurang Bagus Atau Juga Bisa Dari Manajemen Pencahayaannya Jadi Harus Kita Analisa Dulu Sehingga Ketika Nantinya Kita Ngasih Saran Untuk Treatment Itu Bisa Tepat Sasaran Misalnya Seperti Ini Kualitas Pulat Tentunya Akan Sangat Berpengaruh Terhadap Start Produksi Sampai Mencapai Puncak Produksi Kalau Kualitas Pulatnya Misalnya Kualitas Pulat Itu Kan Bisa Ditandai Dengan Pencapaian Berat Badan Dan Keseragaman Kalau Pada Masa Pada Saat Pulat Pencapaian Berat Badannya Tidak Tercapai Keseragamannya Delek Atau Kurang Dari 85% Tentunya Yang harus Kita Perbaiki Adalah Kita Melakukan Grading Yang Tadi Saya Sampaikan Plus Minus 10% Atau Ada Toleransi Sampai 5% Sehingga Tambahan Toleransi 5% Artinya Plus Minus Sampai 15% Itu Kalau Plus Minus 15% Tadi Masih Ada Juga Yang Tidak Tercapai Maka Saran Dari Kami Yang Kurang Dari 15% Tadi Ada Baiknya Dikaling Saja Karena Mengejar Berat Badan Standar Tentunya Akan Semakin Berat Kemudian Juga Kalau Misalnya Berat Badannya Tidak Masuk Standar Tentunya Nanti Ketika Setat Awal Produksi Juga Pasti Akan Mundur Ya Nah Kalau Misalnya Tidak Masuk Standar Otomatis Tadi Sudah Saya Sampaikan Ya Yang Tidak Masuk Standar Atau Yang Kurang Dari Standar Tapi Masih Plus Minus 10% Tempatkan Pada Baterai Yang Mudah Dijangkau Pengawasannya Sehingga Kita Mudah Melakukan Treatment Bisa Disendirikan Pak Rudi Gitu Ya Kemudian Misalnya Kalau Karena Stress Stress Kan Banyak Sekali Bisa Karena Perubahan Cuaca Atau Pindah Pindah Kandang Atau Mungkin Juga Karena Parasit Atau Bisa Juga Karena Perlakuan Vaksinasi Dan Sebagainya Itu Kan Bisa Menyebabkan Stress Jadi Kita Harus Bisa Menganalisa Mundur Produksinya Karena Apa Atau Bisa Juga Karena Penyakit Ya Oleh Karena Itu Kita Harus Pandai-pande Untuk Bisa Menganalisa Produksi Ini Tidak Bisa Optimal Atau Mundur Produksi Ini Karena Faktor Apa Saja Ya Gitu Pak Rudi Ya Pak Pak Lel Baik Cukup Lengkap Ya Penjelasannya Semoga Bisa Dipahami Bapak Ibu Sekalian Kemudian Pertanyaan Nomor Empat Jika Bobot Badan Pulet Lebih Atau Kurang Dari 10% Apa Yang Harus Dilakukan Apa Di Afghir Saja Atau Diteruskan Seperti Apa Pak Holil Baik Pertanyaan Tadi Sudah Saya Sampaikan Jadi Untuk Pulet Dengan Berat Badan Kita Ada Toleransi Plus Menurut 10% Kemudian Tambah 5% Lagi Kalau Yang Kurang Dari 15% Dari Standar Rekomendasi Kita Ada Baiknya Memang Dikaling Nah Kalau Yang Lebih Dari Standar Otomatis Pemberian Pak Bisa Dikurangi Tapi Bisa Diperbaiki Kalau Yang Lebih Tapi Kalau Yang Kurang Itu Ngejarnya Kalau Kurang Dari 15% Itu Lebih Sulit Pak Rudy Jadi Gitu Jadi Tadi Udah Saya Sampaikan Atau Bisa Juga Dengan Evaluasi Pakannya Dengan Menambahkan Bisa Menambahkan Suplemen Top Mix Atau Mix Plus Misalnya Untuk Menambah Kualitas Pakannya Jadi Kita Evaluasi Dulu Permasalahannya Dimana Ini Apakah Di fit Apakah Di manajemen Atau Memang Ayam Poletnya Sudah Gak Bisa Diperbaiki Lagi Kan Gitu Ya Oke Pak Rudy Gitu Harus Direview Lagi Dari Berbagai Faktor Yang Ada Pak Halel Betul Betul Jadi Tidak Ini Gak Masuk Udah Langsung Keluar Haja Jadi Harus Dilihat Dulu Problemnya Dimana Apalagi Sekarang Harga Polet Juga Mahal Sekali Ya Jadi Harus Sangat Hati Selanjutnya Ini Pak Holil Pertanyaan Berikutnya Apa Yang Bisa Dilakukan Jika Di Awal Produksi Sekitar Umur 19 Minggu Ke Atas Keseragaman Bukut Badan Di Bawah 85% Padahal Pada Umur 17 Minggu Sudah Diket Total Dan Keseragamannya Sudah Mencapai 85% Ke Atas Jadi Kasusnya Berarti Keseragamannya Drop Dari Grading Terakhir Baik Pak Rudi Tadi Sudah Saya Sampaikan Di Awal Terkait Dengan Grafik Tadi Kita Sudah Mendapatkan Kulet Yang Bagus Ketika Masuk Periode Layar Disini Tadi Pertanyaannya Disampaikan Sekitar Umur 19 Minggu Keseragaman Bobot Badannya Di Bawah 85% Padahal 17 Minggu Sudah Dibrading Total Itu Perlu Dievaluasi Lagi Apakah Pencapaian Fit Inteknya Masuk Enggak Makanya Kenapa Tadi Saya Sampaikan Monitoring Berat Badan Itu Perlu Dilakukan Minimal Dua Minimal Dua Minggu Sekali Itu Adalah Untuk Monitoring Berat Badan Dari Ayam Ketika Masuk Periode Layer Itu Tidak Ada Problem Nah Kejadian Yang Sering Muncul Pak Rudia Ketika Masa Pulet Dia Sudah Mendapatkan Pulet Yang Bagus Keseragam Bagus Tapi Begitu Masuk Periode Layer Tiba Tiba Produksi Di Umur 25 26 27 Tiba Tiba Turun Begitu Dicek Berat Badannya Berat Badannya Semakin Habis Ketika Kita Cek Lagi Dengan Fit Intek Tidak Support Antara Kenaikan Produksi Dengan Kenaikan Fit Intek Itu Tidak Imbang Akhirnya Berat Badannya Semakin Lama Semakin Habis Nah Kalau Kita Lihat Lagi Nantinya Pasti Keseragamannya Akan Semakin Jelek Lagi Kalau Misalnya Kesulitan Dari Pencapaian Fit Intek Tadi Udah Saya Sampaikan Pak Rudi Ada Penambahan Jam Malam Pemberian Jam Makan Malam Itu Paling Tidak Dia Udah Masak Gelap Tiga Jam Dulu Baru Dikasih Tambahan Jam Makan Malam Jadi Nggak Bisa Langsung Dur Dari Jam 6 Sore Kemudian Langsung Sampai Jam 12 Malam Tanpa Istirah Nggak Bisa Tadi Udah Saya Sampaikan Standar Pencahayaan 16 Jam Pada Saat Masa Produksi Ketika Fit Intek Nggak Tercapai Bisa Nanti Tambahan Jam Malam Jam Makan Malam Satu Sampai Dua Jam Tapi Syaratnya Tiga Jam Harus Istirahat Dulu Dikasih Jam Gelap Dulu Kemudian Juga Harus Hati-hati Juga Dengan Minimalisir Stress Stress Banyak Sekali Karena Pada Periode Pergantian Pakan Tadi Sudah Saya Sampaikan Kebutuhan Nutrisi Dari Pre-layer Ke Layer Kemudian Setelah Masa Puncak Produksi Itu Juga Berbeda Makanya Ketika Pergantian Pakan Juga Harus Hati-hati Minimalisir Tingkat Stress Sehingga Tidak Terjadi Hal Seperti Itu Tadi Pak Rudi Jadi Kita Harus Analisa Dulu Ini Kenapa Ini Ketika Masuk Layer Bagus Puletnya Tapi Begitu Masuk Periode Layer Puncak Produksinya Tidak Tercapai Sepert Turun Produksinya Biasanya Pengalaman Yang Saya Dapati Di Lapangan Yaitu Tidak Sinkron Antara Kenaikan Produksi Sama Kenaikan Fit Intek Dan Berat Badan Atau Berat Badannya Sudah 18 Karena Tidak Support Dari Fit Intek Berat Badannya Semakin Lama Semakin Habis Ketika Berat Badan Semakin Turun Produksi Pasti Akan Turun Pak Rudi Gitu Ya Masih Ada Waktu Sedikit Lagi Bisa Beberapa Pertanyaan Lagi Kita Bacakan Halo Pak Masih Bisa Saya Bacakan Beberapa Pertanyaan Lagi Masih Ada Waktu Sedikit Lagi Kapan Waktu Yang Tepat Untuk Mengawali Pemberian Levamid Atau Bacacing Di Masa Produksi Apakah Saat Fase Kritis Boleh Diberikan Obat Cacing Pak Holil Mohon Dijelaskan Pemberian Obat Cacing Jadi Obat Cacing Itu Diberikan Paling Tidak Satu Bulan Pertama Pada Masa Pemeliharaan Kurang Lebih Di Umur 30 Hari Kemudian Diulang Lagi Setiap Beberapa Bulan Sekali Pengulangan Pemberian Obat Cacing Ini Disuaikan Dengan Siklus Dari Cacing Yang Dibasmi Misalnya Pada Kasus Cacing Gilik Pengobatan Itu Diulang Satu Sampai Dua Bulan Sekali Sedangkan Cacing Pita Itu Diulang Satu Bulan Sekali Nah Yang Ditanyakan Ayam Sudah Produksi Kalau Ayam Sudah Produksi Biasanya Sudah Dibatere Ini Dapat Diberikan Ini Setiap Tiga Bulan Sekali Pengulangan Pemberian Obat Cacing Pada Ayam Yang Diberi Kandang Postal Lebih Cepat Dibandingkan Baterai Karena Apa Karena Pada Kandang Postal Ayam Kontakt Dengan VSS Sementara Kalau Di Baterai Kan Tidak Nah Pada Fase Kritis Tadi Yang Ditanyakan Memang Sebaiknya Dihindari Pemberian Obat Cacing Karena Pasti Akan Menimbulkan Stres Pak Rudy Jadi Pemberian Obat Cacing Pada Saat Masa Kritis Tadi Disarankan Untuk Dihindari Dulu Karena Tingkat Stres Yang tinggi Pada Fase Kritis Karena Ayam Otomatis Dia Akan Berusaha Untuk Bisa Memproduksi Telur Sehingga Usahakan Pemberian Obat Cacing Ini Sebaiknya Diberikan Sebelum Masuk Fase Kritis Jadi Sebelum 18 Minggu Itu Harus Dipersiapkan Dulu Kasih Obat Cacing Dulu Seperti Itu Kemudian Kalau Toh Misalnya Terpaksa Harus Memberikan Obat Cacing Pada Saat Masa Kritis Bisa Disarankan Cek Dulu Dari Bisa Telur Cacing Pada Fases Ayam Untuk Melihat Adanya Investasi Cacing Dalam Tuba Ayam Kalau Memang Investasi Cacing Sudah Cukup Parah Mau Tidak Mau Suka Tidak Suka Ya Harus Diberikan Mak Rudi Karena Ini Pilihan Kan Gitu Nah Cuman Kalau Untuk Rutinitas Pembelian Obat Cacing Pada Saat Masa Kritis Memang Sebaiknya Dihindari Karena Mau Tidak Mau Pasti Stres Ayam Ketika Diberikan Obat Cacing Tetapi Kalau Sudah Terindikasi Dan Kita Menemukan Bahwa Ayam Itu Memang Cacingan Gitu Ya Mau Enggak Mau Harus Dikasih Obat Cacing Ya Terima kasih Sebisa Mungkin Dihindari Saat Fase Kritis Sehingga Perlu Yang Namanya Persiapan Sebelum Ayam Itu Masuk Ke Fase Kritisnya Sehingga Lebih Aman Tapi Kalau Sudah Kena Mau Enggak Mau Enggak Mau Enggak Suka Enggak Suka Enggak 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 Tadi 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 Disebutkan Ada Pertimbangan Khusus Apa Sehingga Harus Diberikan Di Jam Jam Tersebut Jadi Pada Prinsipnya Kita Memberikan Pakan Itu Agar Ayam Bisa Makan Dengan Nyaman Kan Gitu Kalau Ayam Itu Makan Dengan Nyaman Harapannya Fit Intiknya Kan Bisa Bagus Nah Ketika Kita Memberikan Jam Jam Makan Misalnya Pagi Hari Pagi Hari Tadi Kan Jam 3 Sampai Jam 8 Tapi Biasanya Rata-rata Jam 6 Sampai Jam 8 Hari Itu Pada Pagi Hari Suhu Lingkungan Masih Cukup Nyaman Bagi Ayam Masihnya Seperti Itu Tapi Kalau Kita Memberikan Makan Jam 11 Jam 10 Suhu Kandang Sudah Kalau Yang Kandang Open Sudah Panas Sehingga Ayam Pun Nggak Merasa Nyaman Untuk Makan Kalau Nggak Nyaman Fit Intek Ya Otomatis Nggak Akan Tercapai Nah Kenapa Pada Siang Hari Itu Kurang Lebih Jam 2 Sampai Jam 4 Ya Tadi Suhu Lingkungan Juga Mendukung Ayam Itu Bisa Makan Banyak Atau Tidak Kalau Dikasihkan Jam 11 Sampai Jam 1 Kondisinya Kan Panas Ayam Males Dia Lebih Banyak Minum Kan Atau Mungkin Kalau Pas Panas Untuk Kondisinya Dikasih Makan Jam Jam 10 Sampai Jam 2 Misalnya Malah Bisa Hit Stress Kan Ya Makanya Diusahakan Pemberian Makan Itu Pada Jam Jam Ketika Memang Suhu Lingkungannya Nyaman Bagi Ayam Itu Prinsipnya Seperti Itu Pak Rudi Semoga Cukup Menjelaskan Pertanyaan Yang Tadi Masuk Ini Dari Peserta Pak Hulil Ada yang Menanyakan Mungkin Terkait Materi Tadi Itu Mungkin Ada yang Masih Sedikit Bingung Dari Pak Siapa Ini Di Sampling Berat Badan Itu Yang Benar Menimbang Ayam Yang Sama Setiap Tadi Minggu Atau Dua Minggunya Atau Dari Sampling Yang Aca Itu Pak Olil Tadi Mungkin Sudah Dijelaskan Mungkin Ada yang Orang Bisa Memaham Mungkin Bisa Dipartegas Ayam Yang Ditimbang Bobot Badannya Untuk Sampling Itu Ayam Yang Sama Setiap Minggu Setiap Dua Minggunya Di Fase Tadi Atau Aca Itu Pak Olil Mungkin Pertanyaan Terakhir Jadi Untuk Ayam Yang Sudah Masuk Di Baterai Itu Intinya Kita Ingin Tahu Pola Dari Berat Badan Ayam Tadi Apakah Dia Berat Badannya Turun Stagnan Atau Naik Untuk Bisa Melihat Pola Otomatis Kita Harus Melakukan Penimbangan Pada Ayam Yang Sama Di Baterai Yang Sama Biasanya Yang Saya Lakukan Adalah Dengan Melakukan Beberapa Ambil Garis Diagonal Secara Acak Memang Secara Acak Baterainya Ayam Memang Secara Acak Tapi Penimbangan Rutinnya Itu Dilakukan Pada Baterai Yang Sama Dan Ayam Yang Sama Sehingga Kita Akan Tahu Pola Dari Peningkatan Penurunan Atau Stagnan Berat badannya Ya Ketika Nanti Ada Permasalahan Di Lapangan Kita Lebih Mudah Menganalisanya Pak Rudi Nah Alangkah Baiknya Kalau Misalnya Kalau Kandang Klus Biasanya Baterainya Isinya Bisa 5 Ekor Tetapi Kalau Yang Open Palingkan 2 Ekor 3 Ekor Bahkan Ada yang Isi 1 Kalau Yang Isi 1 Lebih Mudah Biasanya Kalau Yang Isi 1 Itu Saya Lebih Mudah Untuk Menganalisa Itu Pak Rudi Jadi Biasanya Saya Suruh Kasih Nomor Itu Jadi Pada Ayam Yang Sama Misalnya Di Minggu Ini Berat Badannya 1780 Dua Minggu Depan Berapa Itu Ayam Yang Sama Nomor Nya Sama Nah Pada Baterai Yang Isi 2 Demikian Juga Saya Kasih Nomor Sehingga Kita Melihat Data Itu Sudah Lebih Jelas Dan Tahu Bagaimana Pola Dari Berat Badan Ayam Tersebut Itu Pak Rudi Baik Pak Olil Cukup Jelas Sekali Jadi Ayamnya Yang Ditimbang Ayam Yang Sama Tapi Ngambil Awalnya Samplingnya Random Acak Maksudnya Acaknya Bukan Acak Pas Ditimbang Ulang Tapi Saat Ngambil Awal Itu Di Tempat-tempat Yang Tadi Bisa Horizontal Tadi Bisa Mungkin Bapak-bapak Tenak Bisa Ngambil Sampling Awalnya Tadi Yang Dari Beberapa Tempat Yang Berbeda Tapi Nanti Diulang Di Minggu Minggu Berikutnya Ayam Yang Sudah Dikasih Tanda Tadi Baik Bapak Ibu Dan Medifren Semua Itu Tadi Jawaban Dari Pertanyaan-tanyaan Yang Sudah Bapak Ibu Kirimkan Kepada Kita Nah Untuk Pertanyaan Yang Belum Sempat Terjawab Pada Hari Ini Karena Banyak Pertanyaannya Tidak Cukup Waktunya Jangan Khawatir Bapak Ibu Medifren Semua Bisa Nanti Melihat Di Ibu Masing-masing Nah Seperti yang Sudah Kami Sampaikan Di Awal Tadi Hari Ini Kami Akan Mengadakan Giveaway Ini Sangat Menarik Hadiannya Caranya Gampang Bapak Ibu Dan Medifren Semua Bapak Ibu Medifren Cukup Menjawab Pertanyaan Seputar Topik Yang Akan Kita Posting Hari Ini Di IG Story Kita Jadi Jangan Lupa Bapak Ibu Medifren Semua Untuk Cek IG Story Medion .id Setelah Livestream Acara Ini Selesai Tentu Saja Nah Nanti Pemenangnya Gimana Pemenangnya Akan Kita Umumkan Juga Via IG Story Jadi Jangan Lupa Bapak Ibu Medifren Semua Untuk Follow Medion .id Dan Jangan Lupa Subscribe Di Website Kami Di Alamat www.medion.co.id Nah Bapak Ibu Medifren Semua Akhir Terkata Terima Kasih Sudah Menyaksikan IG Livestream Medion Kali Ini Edisi Ketiga Puluh Sampai Jumpa Di Livestream Medion Episode Berikutnya Salam